PEMBICARA 1 Biasanya kue-kue buat ini Eh, 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 Sante, gue lagi ngomong, nyodol gue ya Ini maksudnya kue yang biasa buat oleh-oleh Ya, coba Yo, what's up guys, balik lagi dengan gue Scania Pssssst hahahahahahah heheheheh udah, udah ya temen-temen Oke, kali ini kita akan datangkan sebuah Lee Squid ya demenya ini adalah menetap bine Lee Squid yang untuk pot ya, tapi dia nuasanya adalah creamy ya demenya makanya itu, ini dia grippy pot friendly by public distribution oke ya teman-teman ya jadi ini adalah grippy pot friendly ya teman-teman ya by public nah kita coba bongkar dulu untuk campersnya ya teman-teman ya ya oke nah wooo ya di sini ya ada kertasnya oke dan di sini ada sticker-stickernya ada donat ada etat ada kopi dan juga grippy by public ya namanya nah kita dapet apa ini oh dapet ini apa namanya tas sleeping bag buka sleeping bag ini namanya apa gimana ini yang anak-anak seja tas belanja eh lu gondrong doang lu ya katanya anak seja lu ya oh ya gini kan ini ranseltut ranseltut eh ranseltut apa setut tuh dia kan gini lah itu ranseltut bos ya pokoknya ini ransel ya mas gondrong berani ngeplos ya pokoknya ya gondrong ya gondrong sejak enggak ya teman-teman ya oke ya ini coba kita bukain dapet apa-apa sini tempat pencil bukan oh ini grapu sama sendok oh karpu karpu ya teman-teman ya terus ini kita dapet ini ya oh ini pin ya ini coba pilih sekitar gini pinatnya ya pokoknya bukan ini loh eh ini di situ, oh ini buk di tasnya mungkin ya oke dan ini dia liku aja namanya si grippy series by public distribution oke ya jadi untuk list kita seperti ini ya ini port friendly berarti ini notabene untuk piji-piji udah pasti 50-50 ya teman-teman ya nah kita akan coba lihat dulu ya untuk isinya di 30 ya 30-50 ya pilih ya TH-nya di 12 piji-piji-nya di 50-50 nah ini ya di sini ada tiga rasa agak ada ektar cheese oh ini ada cheese-nya ektar cheese ada coffee to go ya ini coffee hitam mungkin ya dan di sini ada strawberry donut cereal wah ini komplikasi ya teman-teman ya oke maksudnya ini berlayer-layer tapi untuk trendy ya teman-teman ya nah ini udah kita keluarin ya teman-teman ya di sini ya untuk botolnya kayak gini ya loh ini ya nih botolnya sama kardosnya kayaknya nggak jauh beda ya ini 30 mili oke langsung kita coba ciumnya dulu yang pertama kita akan cium yang ektar dulu nah coba kita yang ektar, aku penasaran ya ektar itu tuh kayak ini loh apa? kue apa? kue yang lambas apa? susu itu loh yang dari Bali itu loh oleh-oleh biasanya gitu ya teman-teman ya coba kita cium dulu hmm, huh iya coba hmm kira ya kira ya, kaya kaya lagi apa? kaya papi susu, pai susu Bali saya lebih baik bos, ini kan Bali kan lebih baik dong ini lepas lepas ini biasanya kue-kue buat buat ini he 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 satan saya lagi ngomong-ngomong ya ini maksudnya kue yang biasa buat oleh-oleh ya coba eh, tuanku susu eh, tuanku on, oh iya enak ya bos ada ya, ada nih ya eh susu ya bos ya kan, kayak pakai susu oleh-oleh itu kan? nah, yang nomor susu tidak sama ya bos ini enak loh, susunya itu beto, itu nomornya beto, tuh itu beto rusan ya malah pakai nomor ya, sejujurnya oke, ini baunya itu menggugah selera banget ya gue pengen banget gitu, kayak nyium tuh, wajahnya pengen pengen gue sikat gitu ya Bro, dia pengen pakai nasi bos oh pakai nasi, boleh ya nanti ya coba ya eh, kita akan coba yang go coffee to go wah, ini kopo coffee to go itu berarti to go itu cepat berarti kopi kenalan ya, coba ya ya, yuk kopi di sasendok bos hmm, ini lebih kayak kopi bener, kayak kopi-kopi susu gitu ya kopi susu tapi kayak ada candy-candyan gitu ya nomornya ini kayaknya enak-enak ya nomornya ini satu lagi ada strawberry donut cereal, coba kita coba cium dulu yang strawberry donut cereal hmm kalau ini cium, berasa di cium itu loh kayak dunking donut yang strawberry itu ya temennya yang itunya glasenya warna pink itu ya oh, jengking donut bukan dunking, bukan jengking ya temennya nah ini kayak baunya kayak donut strawberry glas gitu ya nah, ini, aduh aku galau ya temennya ini sebenernya yang pengen gua cobain banget tuh yang si egg tartisnya ini ya temennya cuma kok yang strawberry donut juga pengen banget gua cobain ya apa gua coba dua-duanya aja ya temennya weh, langsung aja kita akan cobain ini di kuih dan kita akan coba 2 rasa ya temennya yang satu egg tartis dan juga strawberry donut cereal ya guys oke kita akan coba terus oke ya temennya, ini sudah kita isi dan kita sudah diamkan selama 5 sampai 10 menit ya temennya nah, weh langsung kita akan, ini kita akan pakai 2 ya ini yang satu, egg tart yang satu, strawberry donut cereal ya temennya kita akan tes yang untuk egg tart dulu ya temennya, by public ya ini apa namanya si Griffey Egg Tart by public ini kita akan tes, bismillahirrahmanirrahim hmmm, ya hmmm, ya temennya hmmm untuk yang egg tart ini ya temennya ini gua menemukan rasa kayak pie-pienya yang kering-keringnya itu ya temennya jadi kan, kalau pie susu Bali kan tengahnya yang jemek itu apa apa namanya itu yang susu yang temennya ya, ya itunya yang jemek ya temennya jadi susunya itu kan tengahnya agak empu-empu nah yang samping-sampingnya itu kan rada guri-guri gimana nah ini rasanya bener-bener lu kayak makan pie susunya itu dari yang guri-guri nya dulu ya temennya dari, dari keringnya dulu abis itu ke basahnya itu temennya kita tes lagi nih ya, bismillahirrahmanirrahim hmmm ini us, pokoknya pelek guys, ini kalau kalian kangen sama apa, oleh-oleh dari Bali yang biasanya kalian berhadap temen kalian pulang dari Bali, terus kalian dikasih ya temennya nah ini salah satunya temennya, ini bener, kalau gua tuh memang beneran ee.. suka sama yang namanya pie susu aja, jadi gua tau gitu ya untuk rasa otentiknya itu kayak gimana, nah si egg tart ini rasanya otentik guys hmmm dia ada rasa si pie pie nya itu, terus ada kayak susu-susuannya, terus ada kayak unsur-unsur ee.. jemek-jemek si egg nya itu, atau si telor-telornya itu ya temennya jadi ada tekstur-tekstur lembek-lembiknya gitu ya temennya, oke dan satu lagi kita akan cobain yang strawberry donut cerealnya ya temennya, kita akan tes, bismillahirrahmanirrahim ini gak kalah gokil juga guys, kalau menurut gua ya guys, jadi gini biasanya gini ya guys, ini untuk flavor ya, apalagi liquid creamy ya temennya terus, ee.. kalian tuh nyobanya di pot ya kebanyakan biasanya ya, kalian cuma dapetnya tuh kayak bolunya aja, terus bolu manis ya, terus kalau misalnya strawberry ya, strawberry manis aja gitu, atau asem gitu, nah tapi, untuk di sini ya temennya, ini donutnya sama si glazed strawberry nya itu muncul guys, jadi ini donut yang dilapisi sama glazed strawberry itu ya nah, cuman untuk si cereal nya gua agak enggak nemen ya temennya di sini kita akan buat tes lagi ya temennya, bismillahirrahmanirrahim jadi yang tebel disini emang si strawberry glaze sama si donatnya aja gue tadi udah menggunakan metode MTL dan DTL si serialnya ini agak ngumput ya temennya mungkin kalau temen-temen gunain si RTE atau RDA yang MTL mungkin kalian akan menemukan si rasa serialnya cuma kalau untuk dipot ya temennya tetabene yang OHM itu kecil dan masuknya itu biasanya ngeblend ya temennya jadi ini yang muncul adalah cuma si strawberry glaze sama si donatnya aja nah oke jadi gini ya untuk kedua liquid ini ya kalau gue bilang untuk manise kalau gue bilang ini yang transfer dan medium dua-duanya nggak ada oversweetnya ini manise pas untuk liquid creamy yang ada dipot ya temennya nah untuk TH-nya dia medium ya di awal medium setelah itu dia jadi soft dan medium untuk notabene ini TH-nya di 12 ini ya ramah ya temen-temen buat yang temen-temen yang baru mencoba nah ini aman ya temennya nah kalau untuk si aftertaste ya temennya kita akan tes akhirnya Bismillahirrahmanirrahim untuk aftertaste si egg tart ini ya kalau gue bilang lo kayak habis makan si paisusunya ya jadi kayak ada serpihan-serpihan gurih yang rada hambar-hambar gimana gitu ya temennya nah itu rasanya bener-bener mirip nah kita akan coba yang si strawberry donutnya kalau yang strawberry donut lebih dominan aftertaste-nya adalah si strawberry glaze-nya ya temennya oke jadi seperti itu ya temennya untuk si dua list quit ini desuisinya untuk rasanya yang satu yang bener-bener otentik ya seperti paisusunya yang satunya ya seperti donut glazed strawberry yang biasanya kalian jumpain di Dating Donut ataupun di Jeko ya temennya weh jadi seperti itu ya temennya untuk review kita kali ini jadi temen-temen jangan lupa untuk di dicempol dicempol terus di di baju-bajunya dan jangan lupa untuk di di keringin ya temennya untuk channel ini dan terima kasih dari gue asyikannya pada dari Pandai Webster selamat menikmati